Kebiasaan berbagi makanan adalah sebuah kebiasaan yang akan mempertahankan sebuah masyarakat dengan kokoh Rasulullah s.a.w. memuji sukunya Abu Dhan, yaitu suku Gifar di Yaman Kenapa suku Gifar ini kalau Paceklek tiba, maka mereka mengumpulkan semua persediaan yang ada di rumahnya ke dalam lumbung Yang kemudian nanti pembagiannya dilaksanakan melalui dapur umum, dimasak bersama, dimakan bersama Kalau masih pas makmur, semuanya punya simpanan sendiri, maka dapur sendiri-sendiri Tetapi kalau simpanan sudah menipis, Paceklek, semua persediaan yang ada di rumah, dikumpulkan di dalam dapur umum, semuanya berbagi Inilah wa'at imut ta'am, dan Allah s.w.t. itu memberikan berkah kepada makanan yang dinikmati dengan cara berbagi Rasulullah s.a.w. mengatakan makanan dua orang cukup untuk tiga orang Makanan tiga orang cukup untuk lima orang Makanan lima orang cukup untuk delapan orang Begitu seterusnya Karena rasa bahagia yang kemudian timbul di dalam suasana makan bersama itu Di dalam suasana makan bersama itu, itu memberikan satu energi jiwa yang lebih baik daripada dengan makan sendiri Dan kalau kemudian energi jiwanya ini bagus, suasana bahagia, maka pencernaannya optimal Itulah kenapa makanan dua orang cukup untuk tiga orang Makanan tiga orang cukup untuk lima orang Makanan lima orang cukup untuk delapan orang Karena pencernaannya optimal Karena rasa bahagia yang timbul di antara mereka yang makan bersama itu Kalau makan sendiri, perasaan itu tidak muncul Sehingga apa, meskipun makan sendirinya banyak Yang tercerna tidak seoptimal Dengan yang makan bersama-sama Kalau pengen cepat gemuk, sering-sering makan sendiri Karena metabolisme tubuhnya Jadi Kurang bagus Di situ Tapi yang gemarnya makannya bareng-bareng Asyik gitu ya Ini Insya Allah Metabolismenya lebih bagus Pencernaannya lebih bagus Suasana hatinya lebih bagus Nikmat makannya lebih terasa Dan saya Dari tulisan yang saya bagi pada bulan yang lalu Termasuk bagaimana terapi Dan penjagaan yang luar biasa yang perlu kita bangun di keluarga kita Adalah makan bersama Menjaga dari segala pengaruh buruk di Luar sana maupun yang sudah masuk ke rumah kita Makan bersama Yang Rasulullah SAW justru mencontohkan makan bersama itu Dengan berkomunikasi intens Tentu Secara proporsional tidak dalam keadaan misalnya Menyuapkan banyak-banyak ke dalam mulut Lalu sambil Ngobrol Bicara tidak Tetapi proporsional Makan Dikunyah Ditelan Lalu Bicara Baru kemudian mengambil lagi Untuk Dikunyah Lalu Ditelan Lalu bicara Dan seterusnya Ini yang kemudian akan sangat Baik dampaknya Rasulullah SAW mengatakan kepada seorang anak kecil Ada seorang anak gitu ya Yang di dalam jamuan makan kesana kemari Ngicipi sini Ngicipi sana Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada anak ini Ya gulam Nak Semillah Sebut asma Allah ya Wakul biyaminik dan makanlah dengan Tangan kananmu Wakul mimmaladaik dan makanlah dari Apa yang dekat denganmu Kenapa? Hidangannya sama Di sisi sini dengan sisi sana sama makanannya Kalau makanannya beda boleh digeser-geser dikit Boleh gitu ya Nanti kalau Cuma disuruh makan yang dekat gitu ya Ada yang dekatnya cuma lalapan gitu ya Lauknya di sisi sebelah sana kan kasihan Enggak Ini maksudnya kalau hidangannya adalah Hidangan homogen gitu ya Jadi satu Maka dari arah yang dekat Jadi berbincang Ngobrol Yang ditegaskan oleh Alimam Anawi dalam Sarasaya Muslim Ini bagian dari sunnah Adalah membicarakan hal yang baik Ketika makan Memuji Allah atas hidangan ketika makan Saling memberikan Dikir Mengingatkan tentang Allah Menasehati Ketika makan Ini kebiasaan yang baik Dalam kitab Al-Adkar beliau Menegaskan Di antara sunnah Nabi SAW adalah Membincangkan hal-hal yang baik Berdikir menyebut asma Allah Mengingatkan akan nikmat-nikmat Allah Mengajak bersyukur kepada Allah Ketika sedang Sedang makan Jadi dalam makan Tidak hanya berlaku diam itu emas Tetapi juga Bicaranya adalah Yang permata Yang baik-baik Yang indah-indah Berbagilah makanan Dan berbagi makanan ini Tidak terganti oleh berbagi uang Berbagi makanan itu Beda dengan Berbagi uang Meskipun kadang-kadang orang sekarang Bahwa saya mentahnya saja Tetapi Harap difahami Berbagi makanan Beda rasanya dengan berbagi uang Menginfakkan sesuatu Yang langsung bermanfaat Bagi yang bersangkutan Itu Lebih tinggi nilainya Daripada Yang membuat Yang bersangkutan Harus bersusah payah Itu yang Jadi prinsipnya Di Jogo Karian Makanya kan Kadang-kadang Karena ulah Satu dua orang Yang disebut Musafir itu jadi Apa namanya Tercoreng namanya Karena ngaku musafir Kemudian Minta uang Gitu ya Tapi tiap masih Didatangi Sebagai musafir Nah kalau di Jogo Karian Kalau ngaku musafir Mau melanjutkan Perjalanan kemana Oh ke Surabaya Baik Nanti akan dibelikan Tiket ke Surabaya Jogja Surabaya Delapan jam Insyaallah perlu Dua kali makan Akan dibelikan makanan Untuk dua kali Makan Itu saja Jadi tidak diberi uang Karena apa Kemanfaatannya Tadi dia mengatakan Musafir Hendak ke Surabaya Maka kemudian Dibelikan tiket Jadi Kemudian juga Makanan Jadi Tetapi yang ingin saya Jelaskan tadi adalah Berbagi Makanan itu Tidak bisa digantikan oleh Berbagi uang Maka Sayyidina Usman Ibn Affan Di Perang Tabuk Itu mendapatkan Keutamaan yang lebih tinggi Daripada Abdurrahman bin Auf Kenapa Karena ketika Perang Tabuk Usman bin Affan Apa yang disumbangkan Untuk Tiga ribu orang Seribu Sekali berdiri Dua kali berdiri Dua ribu Tiga kali berdiri Tiga ribu Yang diberikan Usman bin Affan Adalah Perbekalan beruparan Semakanan Kendaraan Tunggangan Peralatan perang Kemudian juga Tinggalan Untuk Orang-orang yang Di rumah Keluarga yang Ditinggalkan di rumah Bagi tiga ribu orang itu Ini A'damu Darajah Meskipun Dibandingkan Dengan Abdurrahman bin Auf Yang infaknya Empat puluh ribu dinar Karena Bentuk infaknya Abdurrahman bin Auf Masih dalam bentuk Uang Kalau zaman kita sekarang Uang lebih fleksibel Gitu ya Tetapi pada saat itu Wa'at imut pa'am itu Tidak bisa Tidak bisa Kemudian di Gantikan oleh Hanya sekedar berbagi uang Dan memang Keberkahannya berbeda Jadi Kita Mencoba untuk Menghidupkan sunnah ini Kalau di Jogokarian Ibu-ibu yang memasak Dianjurkan setiap kali Memasak Segenggam beras Disisihkan untuk Saudara mu'min lainnya Kalau ke Jogokarian Di Jogokarian ada kotak Yang kotak itu Adalah kotak Sodakoh beras Jadi Bawa beras Segenggam Waktu mau sholat ke masjid Dimasukkan ke dalam Kotak Infak beras itu Jadi infaknya Memang bentuk beras Meskipun Akhirnya ada juga Yang nyemplungin uang Tetapi Hakikat yang ingin dibangun Adalah perasaan Bahwa Ketika dia memasak Dia ingat Saudaranya yang lain Yang belum tentu bisa Memasak Dan itu yang kita bagi Menjadi Subsidi-subsidi Untuk warga Yang kemudian Memerlukan Di dalam Soal urusan Makan ini Ini Berbagi makanan Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax